Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Kembali lagi di channel youtube Pojo Kasa Channel youtube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan microsoft office Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita mengenai adobe photoshop Kita akan belajar mengenai fungsi dan Bagaimana cara menggunakan pen tool di adobe photoshop Untuk menggunakan pen tool di barisan toolbox teman-teman pilih pen tool Disini ada pen tool ya Disini ada icon bergambar ballpoint Itu pen tool terus kemudian klik kanan Disini akan banyak sekali pilihan-pilihan Mengenai pen tool dan modifikasi dari pen tool itu sendiri ya Nah kita pertama pilih pen tool Dan apa itu pen tool? Nah pen tool itu yaitu salah satu tool yang ada di adobe photoshop Untuk membuat objek shape atau pad dengan bentuk yang presisi Jadi membuat objek shape-shape itu adalah bentuk ya Pad itu adalah garis begitu Jadi untuk membuat objek bentuk dan garis Atau garis dengan bentuk yang presisi Oke kita langsung praktikan bagaimana cara penggunaan pen tool Kita pilih pen toolnya Atau teman-teman bisa tekan P yang ada di keyboard ya Terus kemudian kita klik Terus kemudian kita klik lagi sesuai dengan keinginan kita Atau objek yang kita hendaki begitu Dan nanti titik-titik tersebut itu akan Langsung terhubung oleh garis-garis Dan kita klik di titik akhir Dan ini menjadi sebuah shape atau objek atau bentuk ya Oke dan tentu ini kita bisa warnai Nah bagaimana cara proses mewarnai dengan warna yang solid, gradient, dan lain-lain Itu teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya Mengenai bagaimana cara mewarnai objek di Adobe Photoshop Oke itu cara membuat objek menggunakan pen tool ya Dengan tadi kita mempraktikan pen toolnya dengan garis yang lurus ya Kita akan membuat objek dengan pen tool Tapi dengan garis yang berbentuk kurva ya Garis yang berbentuk kurva Oke saya delete dulu yang ini Saya buat lagi, pilih lagi pen toolnya Terus kemudian kita buat lagi Klik, terus kemudian klik Tahan, geser Nanti dia akan membentuk sebuah kurva garisnya ya Nah begitu Jadi ini sangat bermanfaat sekali pen tool itu Untuk membuat objek-objek yang sesuai dengan keinginan kita ya Kita besarkan Nah begitu itu untuk membuat objek menggunakan pen tool ya Kita akan masuk ke menu pen tool yang lain ya Atau fungsi pen tool yang lain Yaitu freeform pen tool Nah freeform pen tool itu digunakan untuk membuat objek dengan bentuk yang bebas Nah cara penggunaannya kita pilih saja freeform pen toolnya Terus kemudian klik dan geserkan ke arah mana saja yang teman-teman inginkan Nanti dia akan menjadi sebuah objek ya Oke saya akan delete lagi Terus kemudian selanjutnya yaitu kurvatur pen tool Nah kurvatur pen tool ini digunakan untuk membuat objek dengan bentuk kurva Begitu ya Dengan bentuk kurva Kita pilih kurvatur Terus kemudian kita klik Klik lagi Terus kemudian nanti Kalau kita klik lagi selanjutnya Itu akan terbentuk sebuah kurva Nah jadi Semuanya kurva Begitu ya Oke itu kurvatur pen tool Terus kemudian Kita masuk lagi ke yang lain Yaitu add anchor point tool Dan delete anchor point tool Nah add anchor point tool yaitu Menambahkan titik Atau anchor pada bentuk yang sudah kita buat Atau path yang sudah kita buat Gitu ya Sedangkan kalau delete anchor point tool Tentu itu untuk mendelete anchor nya Atau mengurangi anchor nya Kita praktekan supaya lebih paham ya Oke saya buat lagi objeknya Menggunakan pen tool Saya buat yang persegi saja Nah agar garisnya lurus Teman teman bisa Sambil tekan shift pada keyboard Agar lurus ya Garisnya Oke ini sudah terbentuk Sebuah objek ya Oke kita masuk ke Add anchor point tool Nah add anchor point tool Dan disini teman teman bisa lihat ya Jadi objek yang barusan kita buat Yang berbentuk persegi ini Itu memiliki Empat anchor Atau titik Yang menjadi penghubung dari garis Garis Penghubung dari garis Nah dengan fasilitas add anchor point tool Kita bisa menambahkan titiknya Atau anchor nya Jadi kita klik Disini langsung Dia ada anchor nya Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk Nanti memodifikasi Bentuk dasar Bentuk dasar Kalau misalkan kita ingin modifikasi Bentuknya Misalkan menjadi seperti ini Ya harus ditambahkan Anchor Atau titik ya Terus kemudian kita bisa Tambah lagi disini Misalkan Dan kita bisa geserkan Oke Kita tambah lagi Misalkan disini Dan kita bisa geserkan Nah untuk menggeserkan titik Atau anchor Itu teman teman Pastikan Titiknya itu Terklik ya Jangan sampai terklik yang lain Begitu Dan teman teman bisa langsung Digeserkan titik Atau anchor nya ya Oke terus kemudian Selanjutnya Adalah delete anchor point tool Kebalikan dari Add anchor point tool Tentu ini adalah Untuk Mendelete Anchor Atau titik Misalkan saya tidak ingin Ada Lengkungan disini Tentu kita harus Mendelete Dari anchor ini ya Kita langsung Klik saja Nah nanti Titik atau anchor nya Itu akan langsung Terhapus Begitupun yang ini Begitupun yang ini Sama Begitu ya Jadi tinggal di Klik saja titiknya Tapi kita pastikan Bahwa Tool dari Delete anchor point nya Tentu itu aktif ya Kita memilih Tool itu Begitu Oke terus kemudian Kita juga punya Convert point tool Nah convert point tool itu Digunakan untuk Mengubah titik Atau anchor Pada satu objek Shape Atau path Oke kita praktikan Biar lebih paham ya Oke saya pilih Yang convert point tool Dan kalau kita Misalkan Geser-geser ini Nah Dia langsung Merubah Atau mengkonversi Garis yang tadinya Bukan kurva Menjadi garis yang kurva Begitu ya Nah jadi Ini harus Dikliknya Anchor nya Dan kita bisa Merubah-rubah Kurva ini Sesuai dengan Keinginan kita Oke itu Fungsi dari pen tool Dan bagaimana Cara Menggunakan Pen tool Yang ada di Adobe Photoshop Dan pen tool ini Sangat berguna Bagi kita semua Untuk memodifikasi Objek dasar Contoh misalkan Saya masukkan Yang Polygon ya Objek Polygon Oke kita akan Modifikasi Objek dari Polygon ini ya Kita akan Modifikasi Objek dari Polygon ini Nah cara Modifikasinya Teman-teman Masuk ke Pen tool Nah dari sini kan Sudah langsung Terlihat ya Bahwa Polygon yang kita Buat itu Punya Titik-titik Atau Encore-encore Yang Terlihat ya Dalam Objek-objek tersebut Jadi kita bisa Tambahkan Atau kurangi Atau kurangi Misalkan kita Tambahkan Encore nya Klik Encore nya disini Oke Itu menjadi Nambah Begitu ya Itu menjadi Nambah Atau misalkan kita Kurangi Delete Delete Encore Point tool Oke Itu jadi Bentuk-bentuk Dasar yang ada Di Adobe Photoshop Itu Teman-teman bisa Modifikasi Dengan Pen tool Tersebut ya Termasuk Misalkan Yang Custom Shape Ini ya Custom Shape Nah kita bisa Pilih Misalkan Gambar Yang Harimau ya Kita masukkan Sambil tekan Shift Agar Gambarnya Presisi ya Oke Kita bisa Lihat Bahwa Pasti Gambar Ini Terdiri Dari Banyak Sekali Titik Atau Encore Nah kita Bisa Buktikan ya Nah Jadi Banyak Sekali Titik Atau Encore Yang Ada Di Gambar Ini Sehingga Terbentuk Gambar Ini Dan kita Bisa Modifikasi Encore Encore Misalkan Kita Mau Hilangkan Misalkan Kita Mau Kurvanya Dibuat Sesuai Dengan Keinginan Kita Misalkan Nah Itu Bisa Kita Lakukan Proses Modifikasi Tersebut Melalui Pen Tool Melalui Pen Tool Sekian Video tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam Proses Pembelajaran Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh